hai hai teman-teman welcome to Ryuko Gaming dan lanjut lagi teman-teman dari yang tadi sore aku sudah membahas Wonder Kid Winger untuk yang part pertama dan sekarang kita lanjut ke part kedua teman-teman jadi untuk part kedua ini ada tiga halaman plus nanti aku tambahin pemain Real Madrid ya Oke kita mulai seperti biasa sesuai urut sesuai harga pasarnya dari yang paling mahal sampai yang paling murah Oke aku seperti biasa main cepat temen-temen ya yang pertama ini adalah Paulinho Pino dari Bayer Verkusen terlihat jadi dia direkomendasikan dan dia udah ya direkomendasikan dan untuk dari segi skill basicnya bagus ya telat sebagai sayap ya pace movement dribbling teknik bagus semua passing Oke nice lanjut berikutnya ada Jeremy Pino ini juga salah satu yang bagus teman-teman dari via real terlihat dia direkomendasikan dan potensial to improve a lot in future bagus teman-teman terlihat 18 tahun dribbling 15 teknik 15 terus pace 13 passing 14 harus kalian pertimbangkan teman-teman ya lanjut lagi berikutnya ada likang in likang ini setelah bisa sebagai telat cukup rata ya telah bisa seap kiri seap kanan bisa gelandang serang cuman ya tiga-tiga bisa kita lihat tuh dia dribblingnya bagus passingnya bagus shootingnya lumayan tekniknya bagus dan dia tapi saya enggak direkomendasikan oleh Real Madrid ya tapi menurutku bagus cukup merata mantap nih bagus teman-teman lanjut ya berikutnya ada Filip Stefanovic pemain asal Serbia dia tidak direkomendasikan tapi menurutku bagus karena 18 tahun sudah kayak gini kalian bayangkan pace nya bagus dribblingnya bagus tekniknya bagus crossingnya bagus terus creativity decision movement jadi menurutku bagus sih menurutku 18 masih bisa berkembang banget menurutku ya lanjut berikutnya ke Facundo pelistri sudah enggak asing di telinga kalian pastinya pemain asal MBU yang dipinjamkan dia direkomendasikan dan potensial to improve a lot in future dan kita lihat teman-teman jadi skill basicnya sudah bagus banget sebagai seorang winger ya dribbling teknik movement pace lanjut berikutnya kita menuju ke Angsgarnauf pemain muda milik Dortmund sorry salah ya ini dia jadi dia juga direkomendasikan dan juga potensial to improve a lot in future terus kita lihat skillnya juga sudah bagus banget untuk seorang winger seperti standarnya winger ya telah tuh dribbling teknik movement dan pace crossingnya juga lumayan lanjut lagi berikutnya kita menuju ke Raul Morrow muen muda asal last you asal Spanyol Spanyol ya dia direkomendasikan dan potensial to improve lot juga speednya lumayan 14 temen-temen ya untuk seorang berusia 18 tahun lainnya juga cukup bagus momennya bagus tekniknya bagus dribblingnya bagus lanjut lagi berikutnya kita menuju ke Christos Solis pemain Yunani yang bermain tuh Norwich dia direkomendasikan dan potensial to improve lot juga terus dia untuk dari skill basicnya juga lumayan merata ya lu memang enggak yang bagus-bagus banget tapi lumayan merata saya sebagai wing Oke lah pace 12 terus dribbling teknik 14 Oke lah menunggu lumayan merata bagus lanjut berikutnya Nikola Zalewski main asal Polandia bermain tuh Roma ini lebih bagus ini bagus ini kalian lihat ya direkomendasikan first team dan potensial to improve lot juga dan skill basicnya 19 tahun sudah bagus banget teknik 15 2015 movement 13 creativity 13 dan pace 14 mantap nih lanjut berikutnya kita ada Matteo Cancelieri pinjaman nih dari AS Roma lagi juga dia tidak direkomendasikan tapi menurutku dia bagus lumayan merata teman-teman kalian lihat tuh 19 tahun mungkin memang untuk untuk Real Madrid kurang bagus tapi kembali lagi seperti aku bilang sebelum-sebelumnya jadi mungkin untuk klub-klub lain Atalanta Fiorentina Leicester City Everton dan lain sebagainya mungkin bagus kita lihat crossingnya sudah bagus dan 14 teknik 13 movement 14 pace 14 bagus menurutku teman-teman lanjut berikutnya kita menuju ke halaman 2 Oke ada Luca Romero ini juga salah satu yang terbaik teman-teman ya dia bukan hanya direkomendasikan menjadi first team tapi kita lihat Romero has the potential of Romero has the potential to become a world class player in the future jadi dia digedang-gedang bakal menjadi pemain kelas dunia kedepannya dia juga potensial to improve lot in future jelas 16 tahun tahun sudah kayak gini sudah cukup merata teknik 13 dari bring 13 pace 13 mantap teman-teman ya oke dia bisa bermain bagi AMF juga lanjut lagi sorry salah salah ya berikutnya ada Nico Serrano ini pemain muda milik Atletic Bilbao dia juga direkomendasikan bakalan menjadi world class player teman-teman ini bagus banget juga potential to improve lot in future terus kita lihat dulu teman-teman skillnya sudah sangat-sangat merata teman-teman ya kita lihat tuh leadershipnya emang satu sih tapi dia telah tuh movementnya bagus space-nya bagus tekniknya juga bagus dribblingnya juga sudah lumayan bagus teman-teman ini juga wajib kalian pertimbangkan world class player bakalannya nice lanjut lagi berikutnya ada Brian Oday dari Crotone pemain pinjaman ini dari Sassuolo itu dia direkomendasikan juga first team dan potensial to improve lot in future terus dia untuk skill basicnya sekarang lumayan untuk sudah lumayan lah dari movement teknik seperti biasa ya dribbling dan lain sebagainya lumayan lanjut berikutnya ada Jeremy Anthony C main asal PSV Innover ini kalian tidak perlu buka Liga Belanda ada terlihat dia direkomendasikan juga dan improve lot in future dan untuk skill 19 tahun cukup merata ya cukup merata di semua ini bagus lanjut lagi teman-teman berikutnya ada Stuart McKinstry dari Leeds United 18 tahun pemain asal Scotlandia dia juga direkomendasikan teman-teman dan juga potensial to improve lot in future dan dari segi skill sekarang 18 tahun sudah bagus banget kalian lihat dribblingnya tekniknya movementnya dan juga pace-nya pastinya mantap lanjut lagi berikutnya berikutnya ada Victor Mojehu pemain pinjaman dari Atletico Madrid bermain untuk Tenerifeu sementara ini ya dia eh lumayan multi posisi juga dan dia juga direkomendasikan untuk first team potensial to improve lot juga in future terus skill juga cukup merata sudah cukup merata teman-teman ya lanjut lagi berikutnya ada Caka Traore pemain muda 16 tahun asal Pantai Gading bermain untuk AC Milan dia salah sebentar sorry dia juga direkomendasikan juga potensial to improve lot in future dan kalian lihat teman-teman ya 16 tahun dribbling sudah 13 teknik sudah 13 move on lumayan 11 pace-nya juga lumayan 11 jadi ini bagus teman-teman bakalan bakalan bisa berkembang menurutku ya karena masih 16 tahun oke lanjut ya berikutnya ada Franco Orozco ini dia main asal Argentina dia direkomendasikan juga dan potensial to improve lot juga terus dia itu lumayan passingnya sudah 14 teknik 14 lumayan semua menurutku agresif juga ya lanjut lagi berikutnya eh Musa Juara main asal makrotonnya pinjaman dari bulunya kalau nggak salah ya betul ya dia juga direkomendasikan juga potensial to improve lot in future dan kita lihat untuk skillnya lumayan memang mungkin nggak yang terlalu bagus-bagus banget nggak yang terlalu menonjol tapi kalian bisa lihat dari pace-nya sama dari movement-nya bagus teman-teman ya dari ini tipikal pemain yang sangat kencang dan dia bisa kanan-kiri ya bagusnya ya oke lanjut lagi berikutnya ada Gianmarco Kanjianu mana salah bulunya ini kalian harus buka itali kalau mau dapat pemain ini karena kalau nggak nggak keluar dan dia juga direkomendasikan plus potensial to improve lot in future terus skill lumayan merata memang nggak yang terlalu menonjol bagus banget tapi cukup merata menurutku ya lanjut lagi kita ke halaman terakhir halaman tiga kita menuju ke Valencia dua kali ada Hugo Gonzales telat Hugo Gonzales dia direkomendasikan juga plus potensial to improve lot in future dia dari skill sebetulnya juga nggak yang terlalu menonjol banget tapi entah kita kenapa direkomendasikan oleh scouting kita kita lihat ya setelah lumayan lumayan tekniknya 13 terus movementnya tapi masih 11 P13 dan sangat agresif ya ya dan dribblingnya 11 oke lah menurutku oke lah ya untuk seorang berusaha 18 tahun cukup oke lanjut berikutnya kita kita ke Martin Tehon dia tidak direkomendasikan tapi potensial to improve lot in future 17 tahun temen-temen dan ini sebetulnya kalau aku melihat ya standart sih ya sebetulnya standart tapi karena dia 17 tahun dan dia itu potensial to improve lot in future jadi aku juga tertarik jadi menurutku aku coba kita lihat bagaimana dia dan ini kedepannya ya lanjut berikutnya kita menuju ke Wilson Fernandes ini pemain pinjaman dari Sporting Lisbon dia tidak direkomendasikan tapi eh kenapa kok aku masukkan ini jadi dia menurutku 18 sudah lumayan bagus walaupun tidak direkomendasikan karena kita lihat tuh pace nya bagus movement seperti biasa ya pace movement eh sorry pace movement crossing dribbling dan teknik udah lumayan semua tuh 18 tahun lanjut dan harga lumayan murah lagi temen-temen berikutnya ada Charles Yario oke 19 tahun dia direkomendasikan plus potensial to improve lot in future terus dia dari skill basicnya lumayan agresif pace nya juga bagus leadershipnya bagus kali ini dia teknik lumayan dribbling lumayan oke ya lumayanlah kalau nggak lanjut lagi berikutnya kita menuju ke Bruno Tavares 19 tahun ini pemain pinjaman juga dari Sporting Lisbon dia tidak direkomendasikan tapi kembali lagi sama potensial to improve lot in future dan future dan future dan future dan ini sudah cukup merata skillnya kalian lihat tuh cukup merata cukup baguslah untuk pemain muda lanjut berikutnya ada Lisandro Tramoni manasal Kaliari 18 tahun manasal Perancis dia tidak direkomendasikan tapi kembali lagi potensial to improve lot in future terus dari segi skill standarnya winger ya pace movement teknik dan dribbling lanjut berikutnya ada Diego Morera pemain Benfica B dan ini kalian harus buka Portugal untuk mendapatkan pemain ini ya 16 tahun teman-teman Diego Morera terlihat dia tapi tidak direkomendasikan tapi potensial to improve lot in future ya dan kelet kembali lagi 16 tahun untuk standarnya winger dari crossing dribbling teknik movement pace menurutku bagus untuk seorang berusia 16 tahun creativity menurutku bagus teman-teman ya bisa kalian pertimbangkan nih sama sih sangat-sangat mudah banget ya lanjut berikutnya ada Carlos Leon leon sama-sama masih 16 tahun dia sorry salah dia lho bentar sorry salah Oh ini sorry ini kayaknya dia belum ya belum jadi scoutingnya belum jadi nih Carlos Leon tapi menurutku aku nganus diri ya jadi menurutku bisa dipertimbangkan karena kembali lagi 16 tahun teman-teman pace nya sudah 13 aggression nya sudah 15 movement 12 teknik 12 dribbling 12 16 tahun teman-teman jadi menurutku ini bakalan bagus dan dia bisa kanan-kiri ya oke lanjut ya berikutnya tadi saya mana Carlos Leon ya berikutnya ada Luis Gomez ini kalian juga harus buka Liga Portugal untuk mendapatkan pemain ini ya 17 tahun kita lihat Luis Gomez dia tidak direkomendasikan tapi potensial to improve a lot in future 17 tahun lumayan dribbling nya ya pace nya juga lumayan tekniknya lumayan memang sih mungkin movementnya nggak terlalu bagus kreativity tapi paling enggak dia memiliki bekal di passing pace sama teknik menurutku ya oke lanjut berikutnya untuk di shortlist terakhir ada David Mea oke kita lihat dia tidak direkomendasikan tapi kembali lagi potensial to improve a lot in future dan dia lumayan untuk basicnya karena 16 tahun teman-teman kembali lagi 16 tahun pace sudah 11 dribbling crossing 12 teknik 13 passing 11 lumayan teman-teman ya oke sudah dan sekarang kita menuju ke Real Madrid teman-teman Real Madrid yang first team ada dua nama mungkin kalau sudah tahu pasti siapa yaitu jelas mana orangnya Rodrigo Gus ini bagus banget harus kalian pertimbangkan ya bagus dia ya kalian lihat sendiri nggak perlu dijelaskan lagi untuk Rodrigo ya bagus selanjutnya ada Vinny jelas ini juga bagus banget Vinicius ya ini harus kalian pertimbangkan kalau kalian pakai klub besar yang memiliki banyak uang bagus banget Vinicius dan terakhir teman-teman aku menuju ke Real Madrid second team jadi ada satu main yang menurutku juga mencuri perhatianku yaitu ada Sergio Aribas ini bagus teman-teman 19 tahun kalian lihat tuh sudah cukup merata pace-nya bagus creativity lumayan dribbling lumayan crossing sudah lumayan dan tekniknya bagus jadi ini bisa kalian pertimbangkan masih 19 tahun oke sudah semua teman-teman untuk wonderkid winger dan nanti kita ketemu lagi minggu depan minggu depan mungkin aku akan buat lagi ini ya kayak gini lagi tapi aku nggak tahu apakah semuanya kan minggu ini semua ya empat episode Sabtu dua minggu dua semuanya wonderkid nanti minggu depan mungkin aku ano ya aku aku rotasi jadi enggak 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 semuanya enggak empat-empatnya ini semua biar enggak monotone jadi tetap ada wonderkid nanti mungkin posisi apa enggak tahu nanti kalian kalau mau request bisa request juga nanti kita lihat lagi ya kulit lagi bisa posisi apapun nanti back-back sayap cmdm itu belum semua ya oke dan mungkin aku juga nanti bakalan bahas strategi juga nanti kita lihat nanti tungguin aja temen-temen ya ya udahlah segitu dulu aja untuk episode hari ini semoga video ini kembali lagi bisa bermanfaat bagi kalian untuk mencari rekomendasi atau referensi untuk pemain muda wonderkid yang berbakat dan juga jangan lewatkan besok Senin teman-teman ya besok Senin kembali lanjut series Bilbao kita akan menghadapi sang pemunca klas sementara Barcelona dengan jarak kita sementara ini delapan poin dari Barcelona plus jangan lewatkan juga seri City itu juga penentuan lolos atau tidaknya City menuju ke babak semifinal UCL karena kita akan bertandang ke Joseph Miasa untuk menghadapi like kedua menghadapi inter dengan kita memiliki bekal kosong-kosong masalahnya itu yaudahlah oke teman-teman segitu dulu aja untuk episode hari ini kita ketemu lagi besok untuk series biasa jangan lupa tombol subscribe like comment di bawah dan share ke teman-teman kalian thank you for watching and see you in the next video bye-bye